selamat menikmati dan bisa mengeluarkan power sampai dengan 240W dia adalah Vaptio N1 Pro 240W Kit kita bisa menggunakan 3 buah baterai dan mengeluarkan power 240W dan bisa menggunakan 2 buah baterai dan mengeluarkan power maksimal di 200W langsung saja kita lihat penampakannya di dekat apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualan Vaptio N1 Pro 240W Kit oke sobat-sobat-sobat sinilah penampakan paket penjualan dari Vaptio N1 Pro 240W Kit dia dilengkapi dengan sebuah tank yang dinamakan Frogman Tank tersedia dalam 4 macam warna dan itu yang terdapat di dalamnya kita langsung cek saja apa saja yang terdapat di dalamnya ada manual book untuk Frogman Tank manual book untuk N1 Pro 240W ada kartu peringatan penggunaan baterai ada kartu QC Plus nya 1 buah kaca cadangan spare o-ring 1 buah koil cadangan kabel USB tutup baterai untuk 3 buah baterai 1 buah tank Frogman Tank dan tentu saja adalah modnya N1 Pro 240W saya mendapatkan yang warna gold black oke sobat-sobat-sobat-sobat ini penampakan modnya N1 Pro 240W ini adalah saya menggunakan yang backdoor nya yang 2 baterai dan ini penampakan dengan menggunakan tutup baterai 3 baterai sangat gendut sekali gendut sekali teman-teman saya akan ganti lagi menggunakan yang 2 buah baterai ini gendut sekali dan dia sudah support dengan menggunakan sampai dengan 25mm tidak overhang dan gold plated 510 konektor nya sudah spring loaded dan saya akan coba dulu pasangkan dengan baterai untuk membuka tutup baterai nya tinggal pencet bawah sini ini penampakannya positif negatif negatif positif saya pasangkan dulu baterai nya dan dia tidak nyala tidak akan bisa nyala kalau kita tidak pasangkan dengan tutup baterai nya cara masangkan tutup baterai nya geser dulu yang sebelah atas baru dipencet yang bagian bawah sini sudah bunyi berarti sudah bisa kita nyalakan pencet 5 kali untuk nyalakan papio itu menunya di atasnya itu adalah power di bawahnya di sini adalah output nya volt yang kita keluarkan kalau kita pencet tombol firing dan karena tidak dipasangkan dengan atomizer dia tidak terbaca teman-teman kita cek dulu bagian-bagiannya ini ada tombol firing ini adalah layar monitor LCD nya yang sudah berwarna teman-teman ini tombol up down dan ini ada colokan USB nya bisa kita gunakan untuk charging disini ada ventilasi fan hole nya dua disini juga ada dibawahnya sini untuk mengeluarkan baterai kita pencet sini bentuknya desainnya simple dan bulat seperti ini ada agak sedikit besar ya dan coba kita pasangkan dulu dengan atomizer saya belum menggunakan atomizer dibawaannya teman-teman frogman nya ini nanti kita akan review juga frogman nya sementara saya pasangkan dulu dengan RDA ini dan untuk melihat fitur-fitur di dalamnya new atomizer yes pencet tombol firing dan ini ada menu nya disini out mode langsung ya teman-teman kita coba matikan dulu dan ini ternyata buat mati in nya dia gak ada di menu teman-teman jadi cara satu-satunya untuk mati in mode ini adalah dengan pencet ini ada backdoor nya disini buat buka baterai nya kalau udah cetek berarti sudah mati dan itulah satu-satunya cara untuk mematikan mode ini teman-teman tidak ada cara lain dan itu adalah sebuah kekurangan buat saya kita coba nyalakan lagi bagaimana tampilan antar muka dari mode ini pencet 5 kali video dan new atomizer ya kita pencet tombol firing yes kita konfirmasi dan langsung keluar out mode dan disitu menu nya adalah regulated bypass temper custom screen off kita coba dulu yang regulated ini dan dia langsung masuk ke power mode teman-teman power mode 65 watt out mode nya berapa yang kita keluarkan kalau kita pencet tombol firing dan atomizer nya terbaca adalah 0,21 ohm dan di bawahnya adalah dikator baterai karena saya menggunakan hanya menggunakan 2 baterai dia cuma terbaca 2 disini ada 3 yang satunya kosong teman-teman oke untuk kembali kita pencet tombol firing nya 3 kali dan ada out mode nya lagi kita coba bypass bypass ini kita tidak menggunakan regulated alias dia langsung keluar dari baterai nya teman-teman seperti kita menggunakan mechanical mode dan dia langsung terbaca 2 baterai artinya dia adalah mechanical mode dengan menggunakan 2 baterai out nya 6 volt teman-teman sesuai dengan sesuai dengan apa namanya kondisi baterai nya kita coba balik lagi out mode dan temper temper ini adalah jika kita mau menggunakan temperatur control atau TC dan tersedia berbagai macam tipe coil SS nickel titanium dan microm ada memori 1 memori 2 memori 3 terserah mau pakai tiga-tiganya juga settingannya bisa disimpan kita kembali lagi dan custom custom ini adalah cover mode ya teman-teman artinya kita menggunakan grafik bisa naik turun gitu power nya yang kita keluarkan curve 1 curve 2 curve 3 dan ada screen off untuk mematikan screen nya oke dan sudah out mode nya sudah tadi dan kita coba masuk sistem sistem unit unit Z ini unit nya teman-teman mau pakai temperatur Fahrenheit mau pakai Celsius TCR data dan kita teman-teman kalau mau masukkan nilai TCR nya sendiri bisa disini oke kita balik set custom curve nya ini kita mau custom curve nya tinggal di set ada 1 2 3 3 memory smoke time mau kita batasi di 5 detik sampai 10 detik dan sleep time sleep time ini supaya baterai nya bisa jadi lebih irit teman-teman setelah 60 detik tidak kita gunakan mode nya dia akan sleep akan mati sendiri teman-teman buat menghemat baterai terserah bisa mau sampai berapa ini sleep time nya saya set di 60 second aja oke back cuma itu saja menu nya kita pakai regulated dan 65 watt kita coba firing nya bagaimana kita coba firing nya ada delay apakah tidak 65 watt di 0,21 ohm ya ada delay nya sedikit sedikit ada delay ya teman-teman tapi tidak masalah kita akan langsung saja coba menggunakan frogman kita akan lanjut saya akan coba dulu bongkar dulu frogman nya ini ini ada coil yang terpasang dan dia ada di 0,15 ohm ya teman-teman dengan menggunakan 4 buah coil primate ada sudah terpasang disitu kita coba bongkar dulu itu dia menggunakan silver plated set dan tidak bisa di set tidak bisa kita atur ini konektor nya kita pasang dulu coil nya dan ini menggunakan 3 buah airflow bisa kita set bottom airflow teman-teman bottom airflow dan tank nya ini bisa menampung 2 ml liquid top fill sistem top fill nya gampang buat diisi teman-teman tinggal kita puter itu tinggal kita puter buka isi pasang drip tip nya juga bisa diganti menggunakan 5-10 drip tip begitu saja tank nya teman-teman bisa memuat 2 ml liquid menggunakan primate 4 coil primate di dalamnya dan dapetnya 0,15 ohm disarankan menggunakan 5-110 watt langsung saja kita coba kita isi dulu saya isi oke cukup dan diamkan dulu sekitar 3-5 menit biar liquid nya meresap kita tutup kita tutup lagi dia ada overhang dikit kalau dipasangkan dengan tank nya ini dan juga dipasangkan dengan RDA atau atomizer lain juga ada sedikit gap nya disini dia agak gantung tapi gak masalah oke kita coba balik ke halaman depan oke sobat Vaporch kita akan langsung saja coba bagaimana performa dari N1 Pro 240 watt dengan menggunakan tank bawaannya yaitu adalah Fatio Frogman Tank yang menggunakan pre-made coil dan dapatnya di 0,15 ohm coil cadangannya itu 0,4 ohm menggunakan 1 buah coil pre-made di dalamnya dan disarankan menggunakan 30-80 watt coil cadangannya teman-teman dan saya hanya menggunakan coil yang terpasang saja yang telah dipasang di dalam tank nya ini 0,15 ohm dan main di 70 watt kita lihat performanya wow seru nih seru teman-teman serasa pakai RDA teman-teman airflow nya lapang sekali ini saya buka penuh airflow nya tiga-tiganya serasa pakai RDA karena airflow nya lapang masih sedikit rasa apa rasa pabrikan ya teman-teman maksudnya masih ada sisa-sisa rasa besi nya seperti yang teman-teman lihat cloud production nya juga banyak flavor nya lumayan sedikit keluar lah teman-teman saya menggunakan liquid 4 mg nikotin nya berasa sekali kegaruk saya akan menutup sedikit airflow nya kegaruk oke saya diamkan dulu beberapa menit mungkin liquid nya belum meresap karena masih rasa pabrik masih ada rasa besi rasa plastik nya di atomizer nya teman-teman oke saya coba lagi untuk cloud production lumayan teman-teman banyak seperti RTA untuk flavor nya tidak terlalu keluar flavor nya dan tidak ada masalah tidak ada speedback tidak tumpah gampang untuk pengisian nya tapi yang jadi masalah adalah kita tidak menemukan di dalam sini cara mematikan mode nya menggunakan software nya ini kita harus mematikan nya lewat back door nya pecat tombol back door nya baru mode nya ini mati kalau menurut saya ini terlalu besar mode nya ini teman-teman tidak nyaman untuk digenggam ada sedikit delay dalam firing nya teman-teman menggunakan RDA tadi ada sedikit delay tapi tidak terlalu masalah untuk yang mau kit langsung dengan atomizer nya dengan tank nya 0,15 ohm bisa langsung ngebul layak teman-teman beli mode N1 Pro 240W dari Vaptio teman-teman oke sekian saja kali ini reviewnya untuk Vaptio N1 Pro 240W kit dari Vaptio mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bagi yang belum subscribe subscribe channel Motovapor masih banyak barang-barang yang belum saya review teman-teman nanti dalam minggu ini akan banyak video-video yang akan saya upload dan jangan lupa kasih like juga nyalakan loncengnya siapa tahu nanti saya akan mengadakan giveaway lagi sampai jumpa kembali di video Motovapor selanjutnya dan terakhirnya jangan lupa untuk selalu jadi pribadi yang bermanfaat bye